Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, selamat pagi anak-anak Selamat pagi pak Selamat pagi pak Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa Allahu Akbar Yang ngompak, kita ulangi ya Kalau ditanya apa yang lainnya, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa Allahu Akbar Oke, yang ngompak ya Satu, dua, tiga Apa kabar semuanya? Selamat pagi pak Alhamdulillah ya, diberikan kesehatan Semoga selalu diberikan kesehatan Dan juga selalu dalam lindungan Allah SWT Amin, ya rabbal Karena kita harus nantiasa menjaga Kesehatan kita ya Karena kesehatan itu harganya mahal Apalagi di saat pandemi seperti ini Jadi buat anak-anak semua Jangan lupa, kalau keluar rumah Terapan 3M-nya ya Menjaga jarak Memakai masker Dan menghindari kerumunan Oke Nah Sebelum kita mulai pembelajaran Bapak punya suatu tepuk Nih, namanya tepuk semangat Jadi, ketika Bapak bilang Tepuk semangat 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 Oke Bisa kan? Bisa pak Oke, kita mulai ya Tepuk semangat 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 Kalau begitu, kita lanjut ya Karena kita akan belajar Maka terlebih dahulu kita akan berdoa terlebih dahulu Nah, disini karena istiqomah yang paling tua Jadi, silakan untuk istiqomah dipimpin teman-temannya untuk baca doa Siap pak Oke, teman-teman Sebelum kita mulai belajar Marilah kita berdoa Berdoa, mulai Berdoa, selesai Ya, terima kasih istiqomah yang telah menonton Kemudian selanjutnya Bapak akan mengabsen Nanti bagi yang namanya dipanggil Jawab hadir ya Oke Adelia Alviana, hadir Hadir pak Oke, kemudian Afifa Istikomah, hadir Hadir pak Kemudian Dwi Aprianti Hadir pak Dan yang terakhir ada Zeta Hazara, hadir Hadir pak Oke Teman-teman atau anak-anak semuanya udah pada siap kan ya Buat belajar pada hari ini Siap pak Minggu kemarin Bapak sudah memberikan bahan ajar di grup WhatsApp Nah, isinya itu Ada yang Udah baca belum? Pasti udah pada baca kan ya? Udah Udah pak Ya, disitu dijelaskan mengenai Wujud dan cipot-cipot benda Ada benda padat Ada benda cair Dan juga benda gas Nah, disini bapak udah bawa beberapa benda Yang pertama itu Jam Coba Adelia Jam ini termasuk kepada benda pak Padat, cair atau gas? Padat pak Kemudian abis itu Coba Dwi Ini Air Termasuk ke dalam benda pak Padat, cair atau gas? Air pak Betul Dan yang terakhir untuk Zeta Bapak udah bawa ini nih Pas angin Bukan pas anginnya ya Tapi angin atau udaranya Termasuk ke dalam bentuk Wujud padat, cair atau gas? Wujud gas pak Ya, betul Nah Kalau sudah bawa itu untuk Nanti kita uji coba dari pelajaran Jadi pada Kali ini kita akan belajar Mengenai hal tersebut Mengenai wujud dan juga sifat Benda Atau ciri-ciri bendanya gitu Bentar ya Nanti kita disini akan Sama-sama menonton video Belajaran mengenai Hal tersebut Bentar ya Oke tunggu sebentar ya Agak lama Suara bapak masih terdengarkan ya Anak-anak Ya pak Makasih pak Ya oke Jadi disini itu kita akan Mengidentifikasi Wujud Benda padat Cair dan gas Yang memiliki sifat tertentu Dengan tujuan pembelajarannya Itu yang pertama Dengan melakukan percobaan Tentang sifat Benda padat Cair dan gas Siswa dapat Menuliskan sifat-sifat Yang dimiliki benda padat Cair dan gas Dalam kehidupan sehari-hari Dengan benar Kemudian yang kedua Tujuan pembelajaran itu Melalui tanya jawab Tentang sifat benda padat Cair dan gas Siswa dapat menyebutkan Contoh benda padat Cair dan gas Yang ada di kehidupan Sehari-hari dengan benar Dan yang terakhir adalah Yang ketiga Setelah mengomotif video Tentang sifat benda Siswa dapat Mengidentifikasi sifat benda Dalam kehidupan Sehari-hari dengan benar Oke Itu adalah Tiga tujuan pembelajaran Pada hari ini Kemudian Selanjutnya kita akan Menonton Sebuah video Muncul tidak videonya Dulu pak Udah pak Assalamualaikum Halo semuanya Apa kabar Hari ini Kita akan mempelajari Wujud benda Dan sifat-sifatnya Setiap benda Pasti memiliki wujud Wujud benda Dikelompokkan menjadi Tiga Apa saja Ketiga Volume tetap Hukum Halo semuanya Apa kabar Hari ini Kita akan Mempelajari Wujud benda Dan sifat-sifatnya Setiap benda Pasti memiliki wujud Wujud benda Dikelompokkan menjadi Tiga Apa saja kah itu Wujud benda Wujud benda Ada tiga Yang pertama Benda padat Yang kedua Benda cair Dan yang ketiga Benda gas Setelah mempelajari Wujud benda Selanjutnya Kita akan Menelihat Sifat-sifat benda Sifat-sifat benda padat Yang pertama Untuk dan ukuran Tidak berubah Yang kedua Mempunyai berat Yang ketiga Dapat dilihat Dan dipegang Dan yang keempat Volume benda tetap Contoh benda padat Yang itu Tempat sampah Meja Jam rinding Dan masih banyak lagi Contoh benda padat Yang ada di sekitar kita Sifat-sifat benda cair Yang pertama Bentuknya berubah Mengikuti wadahnya Yang kedua Mengalir ke tempat Yang lebih rendah Dan yang ketiga Volume tetap Contoh benda cair Air Madu Minyak goreng Dan masih banyak lagi Contoh benda cair Yang ada di sekitar kita Sifat-sifat benda padat Yang pertama Bentuknya berubah-ubah Yang kedua Benda tidak dapat Dikamati langsung Dan yang ketiga Tidak dapat dipegang Contoh benda gas Kuap air Kalor Asap api Dan masih banyak lagi Contoh benda gas Yang ada di sekitar kita Itulah ketiga macam Wujud benda Berserta sifat-sifatnya Semoga bermanfaat ya Ya sudah selesai videonya Tadi gimana anak-anak Pada Perhatikan kan ya Video yang tadi ditukar Iya pak Oke Kalau gitu Bapak akan coba tes ya Untuk dui Coba dui Ada berapakah Wujud benda Dan apa saja itu Yang pertama Padat Yang kedua Cair Dan yang ketiga Gas Oke Kayaknya ini pada Ini maksimum ya Jadi pada Tahu Materi apa saja Yang ada dalam video tersebut Coba Yang terakhir untuk Zeta Silahkan simpulkan Isi dari video tersebut Bapak pengen tahu Baik pak Jadi tadi Kesimpulan video Yang Bapak berikan Kalau wujud benda itu Ada tiga Yaitu padat Gas Dan cair Lalu ada sifat-sifatnya Yaitu sifat Benda padat Ukuran dan Bentuknya itu Tidak berubah-ubah Mempunyai berat Bisa dipegang Dan dilihat Dan mempunyai Volume benda yang tetap Lalu ada sifat cair Yaitu Bentuknya Berubah sesuai wadah Mengalir ke arah Yang lebih rendah Dan volumenya tetap Lalu ada sifat gas Yaitu Tidak dapat diamati Secara langsung Lalu Tidak dapat Diamati secara langsung Bentuknya berubah-ubah Dan tidak Dapat dipegang Itu saja Dari saya Sangat baik sekali ya Zeta ini Tidak salah Zeta mendapatkan Ranking pertama Karena Zeta ternyata Memang Pintar Oke Karena tadi Bapak sudah Bawa benda-benda Padat Kita akan melakukan Sedikit eksperimen Tentang sifat Dan juga ujian jemaat tersebut Apakah benar atau tidak Yang pertama adalah Jam Tadi jam benar Pak Benar panat Pak Tadi Kata Zeta Terus satu sifatnya adalah Volume dan benda-benda Tidak akan berubah Ya bukan Zeta Ya Pak Ya terus apa lagi selain itu Lalu bisa dipegang Dan bisa dipegang Dan dilihat Ini bisa dipegang Dan juga bisa dilihat ya Berarti sifat dan wujud benda Yang tadi dalam video itu Benar ya Bahwa benda-benda itu Bisa dilihat dan juga bisa dipegang Oke berarti Ini betul Kemudian setelah itu Kita coba ke sini Benda sair Atau air Contohnya Tadi sifat benda Sair apa yang pertama? Berubah mengikuti wadahnya Pak Ya Disini Bapak punya Tufferware Dengan bentuk yang Agak tinggi Tabung Dan sini ada wadah Kita akan coba pindahkan ya Apakah bentuknya akan berubah Mengikuti wadahnya atau tidak Oke Kita lihat Nah Berubah kan Ya berarti benar Bawa benda sair Berubah wujudnya atau bentuknya Mengikuti wadahnya Kemudian yang kedua Pak Yang kedua itu Mengalir ke arah yang lebih rendah Pak Nah ini dia contohnya Mengalir ke arah yang lebih rendah Darah tinggi ke rendah Jadi dia itu bakal mengalir ke bawah Tuh Seperti ini Tapi untuk benda cair juga Apa yang ada dalam video Benar sekali Dengan sifat dan Silicirinya Dan yang terakhir ada Ini dia Pak Pak sudah bawa Pilih belet nih Itu kipas angin Tadi apa Salah satu itunya Silicirinya Bentuknya berubah-ubah Nah bentuknya berubah-ubah Terus yang kedua Bentuknya tidak dapat diamati secara langsung Nah ini tiba-tiba Jadi bendanya itu Dapat diamati secara langsung Tapi dia tetap ada Ini bukunya Ini gak kelihatan kan ya Kalau ada udara atau gas Tapi dia sebenarnya ada Ini dia Ini kita bisa Tiu Karena adanya Gas atau udara Kemudian yang ketiga Tidak dapat dipegang Nah itu dia Tidak dapat dipegang Jadi ini ada anginnya Tapi anginnya tidak dapat kita pegang Jadi Simpulannya adalah Benar juga Yang ada dalam video Bahwa Benda gas itu tidak dapat Dilihat secara langsung Dan juga tidak dapat dipegang Oke Kalau begitu Bapak akan memberikan tugas Yaitu teman-teman Atau anak-anak semua Silahkan membuat video Uji coba Seperti yang Bapak tadi lakukan Di rumah Dan kemudian Tulis hasil Eksperimennya Dan jangan lupa Untuk mengerupannya lagi Bapak akan memberikan Lembar kerja Serta didik Yaitu Kalian dipersilakan Membuat agar-agar Tau kan agar-agar Makanan Nah kemudian nanti Kalian memasak agar-agar Kalian amati tuh Perubahan wujud benda Apa saja yang terjadi Oke Kan ada Membeku Ada mencair Dan lain-lain Nah nanti kalian Amati tuh Perubahan wujud benda Apa saja yang terjadi Di dalam proses pembuatan agar-agar Nah itu adalah tugas akhir Sebagai tindak lanjut Dari materi Wujud dan sifat-sifat Benda Oke Kalau begitu Sebelum kita Menudahi pembelajaran Pada hari ini Alangga baiknya kita Berluar terlebih dahulu Silahkan Istiqomah Kembali dipimpin Sebagai siswa yang paling tua Bapak Saya juga siswa yang paling pintar Disini Pak Saya peringkat dua Ya betul Sama Zeta Dan juga yang lainnya Istiqomah Pimpin doa Teman-teman Sebelum pulang Sebelum Kita mengakhiri pelajaran hari ini Marilah kita berdoa Berdoa Mulai Berdoa selesai Ya terima kasih Istiqomah Mungkin itu saja Pembelajaran pada hari ini Kalau yang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh